Kabupaten Tabalong turut rayakan hari jadi ke-68 Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggelar upacara bersama selasa pagi di Taman Giat, Kota Tanjung. Melalui peringatan hari jadi Kalsel ini, Bupati Tabalong H. Anang Syafiani berharap kerjasama antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah Provinsi Kalsel dapat mempercepat pembangunan di Tabalong. Menurut Anang dalam perjalanannya, Provinsi tertua di Kalimantan ini terus mengalami kemajuan dan perkembangan terlebih di sektor pembangunan. Hal tersebut dibuktikan dengan dirayahnya Satya Lincana Pembangunan. Anang berharap kemajuan Kalsel akan terus berdampak bagi Tabalong, mengingat Tabalong merupakan pintu gerbang Kalsel di wilayah utara. Nah, di samping itu kerjasama pembangunan, jadi istilahnya itu sharing ya, ada sharing dari Provinsi itu masih kita harapkan. Walaupun sudah ada pembagian tugas yang jelas, pembagian urunan yang jelas. Tetapi kita tetap berharap ada sharing dari pemerintah Provinsi terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan di Kabupaten Tabalong. Karena kalau kita hanya mengandalkan APBD Kabupaten saja, itu tidak mungkin ya, kita mesti membuka ruang untuk APBD Provinsi. Sementara itu, Ketua DPRD Tabalong, Haji Darwin Awi, turut berharap Provinsi Kalimantan Selatan dapat terus meningkatkan pembangunan di berbagai sektor, agar masyarakat Kalsel lebih sejahtera. Dengan kedewasannya itu, selama ini Kalimantan Selatan sudah mampu untuk menuliskan beberapa keberhasilan pembangunan, baik infrastruktur, pendidikan, dan sebagainya, termasuk alas alana sosial, peribadatan, bahwa sentralnya itu dari Kalimantan Selatan. Nah, dengan demikian kita berharap bahwa prestasi yang sudah kita capai ini harus kita pertahankan dimulai dari desa, kecamatan, kabupaten, sampai kepada Provinsi Kalimantan Selatan. Provinsi Kalimantan Selatan dibentuk pada tanggal 14 Agustus 1950. Di usianya yang ke-68 ini, hari jadi Provinsi tertua di Kalimantan ini mengambil tema Bagawi Giat Rakyat Rakat Banua Selamat. Muhammad Rais, TV Tabalong melaporkan.